Al-Fatihah Jadi Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir Mereka ini hidupnya untuk makan Minum Bersenang-senang Berjalan-jalan Itu aja orang kafir Dan mereka dilalaikan oleh anganan kosong Dan Allah menyebutkan tentang orang kafir Kehidupan mereka seperti apa Saya ulangi Tolong jangan tidur Itu ada yang tidur itu Tolong dibangunkan Ya Allah menyebutkan dalam Al-Quran Orang kafir itu seperti apa Seperti binatang Allah sebutkan Jadi mereka Bersenang-senang Ya kulun Mereka makan seperti binatang ternak makan Kata Allah Jadi kita jangan seperti orang kafir Kehidupannya mereka Makan Minum Tidur Berstubuh Berjalan-jalan dan yang lainnya Cuma itu aja Mereka Mereka tidak Tidak bertasbih kepada Allah Mereka tidak berdikir kepada Allah Mereka tidak beribadah kepada Allah Mereka lebih jelek dari binatang Allah menyebutkan Ula'ika kal'an'am Balhum adal Mereka seperti binatang ternak Bahkan lebih sesat Mereka tidak menggunakan Yang Allah berikan kepada mereka Akalnya Matanya Telinganya Hatinya Mereka tidak menggunakan Bukan berarti bahwa mereka tidak mendengar Mereka mendengar Mereka juga punya akal Tapi tidak digunakan Maka ketika mereka masuk neraka Baru mereka nyesal Mereka mengatakan Kalau dulu kami gunakan Pendengaran kami Dan akal kami Kata mereka Kami tidak jadi penghuni neraka Tapi mereka tidak menggunakan Waktu dunia Makanya Allah menyebutkan Dalam surah Al-A'raf Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf Ayat 179 Ya sungguh Kami telah menyediakan Untuk neraka jahannam ini Kebanyakan dari jin dan manusia Mereka punya Hati Cuma mereka tidak menggunakan hatinya Tidak mau mereka memahami Mereka punya penglihatan Tidak digunakan Untuk melihat yang benar Yang baik Mereka punya telinga Tidak digunakan Untuk mendengarkan yang baik Kata Allah Mereka itu Adalah Seperti binatang ternak Balhum adal Kata Allah Bahkan lebih sesat dari binatang ternak Dan mereka adalah orang-orang yang lalai Untuk melihat Surah Al-A'raf Surah yang ke-7 Ayat 119 Kemudian juga Allah sebutkan Tentang orang-orang yang menyesal Di hari kiamat Untuk melihat Di halaman 87 Allah berfirman Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun Ayat 99 Sampai ayat 100 Demikianlah keadaan orang-orang kafir Hingga apabila datang kematian Kepada seorang dari mereka Mereka berkata Ya Rabb Kembalikan kami ke dunia Agar aku dapat berbuat kebajikan Yang telah aku tinggalkan Sekali-kali tidak Sungguh itulah dalih Yang diucapkan Diucapkan mereka saja Dan dihadapan mereka Ada barzah Sampai pada hari mereka dibangkitkan Untuk melihat disini Di dalam ayat ini Allah menyebutkan Tentang mereka Sehingga Apabila datang kepada mereka Kematian Kepada soal dari mereka Mereka berkata Wahai Rabb Kembalikan aku ke dunia Agar aku berbuat kebajikan Dari apa yang aku tinggalkan Kata Allah tidak Ini hanya dalih Yang diucapkan mereka Dan di dalam mereka Ada barzah Sampai hari kiamat Jadi orang kalau sudah mati Tidak bisa kembali lagi ke dunia Karena mereka masuk Berada di alam apa Mereka berada di alam apa Alam barzah Ada alam dunia Ada alam kubur Yaitu alam barzah Ada alam akhirat Kalau mereka sudah masuk Ke barzah Tidak bisa kembali ke dunia Tidak ada seorang pun Yang bisa balik ke dunia Tidak ada Sama sekali Tidak ada Dia akan kembali Ke dunia ini Jadi orang kalau sudah masuk Dalam barzah Tidak akan kembali lagi Di ayat ini Allah ingatkan kepada mereka Tentang masalah amal soleh Waktu dunia Mereka tidak melakukan amal soleh Mereka Kalau sudah datang kematian Tidak bisa ditolak Siapapun tidak bisa nolak Siapapun dia Orangnya Atau dia raja Atau orang yang paling kuat Di muka bumi ini Tidak bisa nolak Kemudian mereka Sesudah kematian itu Baru nyesal Minta kembali ke dunia Tidak bisa Yang mereka inginkan Melakukan amal soleh Mereka tidak mengatakan Saya ingin kembali Kepada keluarga saya Tidak ada Saya ingin kembali Kepada anak-anak Saya ingin kembali Kepada jabatan saya Dagangan saya Kerjaan saya Jabatan Tidak ada itu semuanya Yang mereka ingin Yang aku inginkan Aku bisa melakukan amal soleh Sudah tidak bisa lagi Jadi kalau sudah meninggal Tidak bisa lagi Jadi Allah ingatkan disini Tentang orang-orang kafir Orang-orang yang zalim Orang-orang yang melihat di batas Mereka ingin minta kembali ke dunia Karena mereka telah berbuat Mereka telah berbuat Kerusakan selama hidupnya Mereka minta kembali Tidak akan bermanfaat Semua Yang mereka inginkan Makanya kita harus ingat Kalau sudah Datang Kematian Ajal Tidak ada satupun Yang bisa menolak Maka Allah ingatkan Antum lihat Yang bawa musab al-quran Antum lihat Di akhir surah al-munafiqun Antum lihat Di akhir surah al-munafiqun Di ayat 9, 10, 11 Antum lihat Allah ingatkan Wahai orang-orang yang beriman Jangan akan lalaikan oleh Harta dan anak-anak kalian Dari ingat kepada Allah Kalau kalian demikian Melakukan juga Lalai kalian Dari ingat kepada Allah Disibukan dengan anak Disibukan dengan harta Maka Allah katakan Mereka adalah orang-orang yang merugi Dan Allah ingatkan Sudah-sudahnya Al-munafiqun Mima razaknakum Min qabli Ayya Tiadakum Al-maut Faya Kula Rabbi Lawla Akhartani Ila Jarin Karib Fa Assadda Kawakum Min Salihin Allah ingatkan Allah ingatkan Dalakan infak Infak Kata Allah Dari rezeki yang kami Karuniakan kepada kalian Sebelum datang kematian Kalau sudah datang kematian Dia mengatakan Ya Allah Lawla Akhartani Kalau seandainya Engkau akhirkan Ajal kami Kepada Sebentar aja Dia Akhirkan Gak bisa Fa Assadda Aku ingin Bersedekah Wa aku Minas Salihin Dan aku ingin Jadi orang Salih Kata Allah Apa Dan tidak Allah tidak akan Mengakhirkan Satu jiwa Apabila sudah datang Ajalnya Dan Allah Mengetahui Apa yang mereka Apa yang kalian Kerjakan Jadi kalau sudah Datang ajal Gak bisa Dan banyak penyesalan Allah abadikan Dalam Al-Quran Tentang orang-orang Yang sudah Melihat azab Mereka ingin Dikembalikan ke dunia Gak ada manfaat Sama sekali Bahkan orang-orang Kafir Ketika mereka Masuk ke neraka Jahannam Mereka ingin Menebus Dengan sepenuh Bumi emas Gak bisa Dulu mereka Diajak untuk Masuk Islam Gak mau Makanya Kita harus Berusaha Melakukan Amal-amal Soleh Kita diberikan Hidayah Islam Lakukan Amal Soleh Lakukan Solat Kuasa Zakat Haji Umrah Sedekah Berbuat baik Pada orang tua Nuntut ilmu Dan yang lainnya Lakukan Jangan Jangan Sampai Terjadi Penyesalan Terima kasih